Halo teman-teman, nama aku Gamaliel Alan Asido Raja Gugug Aku dari kelas 3A Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita singkat tentang kelahiran Yesus Dengar baik-baik ya Pada suatu ketika, Malaikat Gabriel menemui Maria Nah pada saat itu, Maria sangat ketakutan Lalu kata Malaikat itu Jangan takut Maria Bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan berilah namanya Yesus Lalu Malaikat Gabriel pergi menemui Yusuf Tunangan Maria Malaikat Gabriel menemui Yusuf melalui mimpinya Nah pada saat itu juga, Yusuf sangat ketakutan Kata Malaikat itu Jangan takut Yusuf keturunan Daud Bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan berilah namanya Yesus Nah mereka berdua percaya perkataan Malaikat itu Nah mereka diperintahkan oleh Kaisar Agustus Untuk mendaftarkan diri ke Bethlehem Semua penduduk Nazaret pergi ke Bethlehem Jadi penginapan dan rumah semuanya penuh Mereka terpaksa untuk menginap di kandang domba Nah disitulah Sang Juru Selamat lahir Bayi Yesus ditutup dan diselimuti dengan kain lampin Dan diletakkan di palungan Nah berita lahiran Yesus ini Didengar oleh ketiga orang majus Yang berasal dari timur Nah siapa yang tahu ketiga orang majus itu Siapa aja namanya Mereka melihat petunjuk bintang Yang mengarah ke tempat Yesus lahir Nah sesampainya di tempat Yesus lahir Mereka menyembah dan memberi barang yang sangat mahal Ayo siapa yang tahu barang yang mahal itu apa saja Ya benar Mas, mur, dan kemenyan Cukup sampai situ saja ya cerita singkat Tentang kelahiran Yesus Damai Natal Senang tiasa bersama kita Dan selalu bersuka cita Tuhan memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa